Lebih ke persatuan, jadi tidak melulu soal koalisi Bang Reh, itu kalau tadi kata Pak Wihadi di sini. Nah, tapi kalau melihatnya Bang Reh sendiri, melihat ini apakah memang Capres terpilih Prabowo Subianto ini ingin mengajak banyak pihak yang bergabung, seperti misalnya partai politik yang juga bergabung begitu? Kewalit keinginan itu saya kira wajar, karena memang mereka kan... Dan ada juga memang ya. Kan mereka jumlah kursi kecil di parlimen kan, cuma 280 tadi udah ditampilkan kan. Dengan koalisi non Pak Prabowo itu 300. Jadi besar kemungkinan kalau secara politik, itu artinya agak sulit Pak Prabowo nanti mengelola pemerintahan kalau mayoritas kursi dikuasai oleh non koalisinya gitu. Sehingga dengan begitu wajar kalau beliau berusaha untuk mengambil satu atau dua partai masuk dalam koalisinya, sehingga setidaknya berimbang kan. Ya katakanlah misalnya kelebihan sedikit di kubunya Pak Prabowo. Siapa yang potensial yang terlihat terbuka ada tiga partai kan? Kalau PDI saya kira mereka akan sulit diajak gitu. PKB, Pak, PKB, Nasdem dan PKS. Nah kesan saya tiga-tiga partai ini sedang berlomba-lomba untuk bisa lebih dekat dengan Pak Prabowo. Nah dimulai oleh Nasdem kan. Nasdem mencoba untuk mengambil segera mungkin supaya mendapat perhatian lebih cukup lah dari Pak Prabowo dan seterusnya gitu. Nah cuma ada masalah menurut saya bagi mereka ini. Apa masalahnya gitu? Masalah paling utama itu karena mereka sebetulnya antitesanya Pak Prabowo gitu. Kan mereka jargonnya perubahan. Sementara Pak Prabowo itu jargonnya adalah kelanjutan. Artinya apa? Kalau Pak Prabowo mau menarik partai untuk masuk di dalam koalisinya, yang masuk akal itu adalah PDI gitu. Oke. Kenapa PDI? Karena PDI itu gak berbeda dengan Pak Prabowo dalam hal visi ya. Bahwa elemen teknisnya mereka berbeda. Tapi kalau dengan partai Nasdem, partai PKB, dan PKS, jelas Nasdem menggelorakan perubahan kok. Berubah dari siapa? Berubah dari Pak Jokowi katanya kan. Nah sekarang kalau mereka ketemu, ini lawak-lawak semua ini jadinya gitu loh. Baik. Nah itu yang penting. Jangan karena persatuan, kita membuat politik ini jadi lawak-lawak juga gitu loh. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton.